Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang ORFKF virus, virus yang lagi viral akhir-akhir ini Nah, di mana saya juga kena virusnya teman-teman Dan di video ini saya akan membagikan cara, solusi, tips-tips yang dapat membantu ya untuk saat ini Karena saat ini caranya masih sedikit ya teman-teman Karena si hacker menggunakan enkripsi online Dan ada juga yang beberapa menggunakan enkripsi offline teman-teman ya Tapi paling banyak korbannya itu menggunakan enkripsi online teman-teman Yang mana ya, untuk orang-orang biasa, orang-orang sipil yang bukan ahli dalam IT itu masih sangat tidak mungkin dalam membukanya Mungkin ada beberapa yang bisa tenaga IT yang profesional, namun kalau kita pakai jasanya itu pasti mahal teman-teman Oke, disini saya akan membagikan saran-saran, tips-tips bagi teman-teman untuk mengatasinya ya teman-teman Apalagi anak kuliahan yang file skripsinya kena jenis virus ini teman-teman ya Semoga dilakmat Allah mereka nih Nah, buat teman-teman yang terkena hal yang sama Ada baiknya teman-teman berhati-hati dalam mencari tutorial di internet Karena saya juga menemukan beberapa artikel dan juga video di Youtube yang menyesatkan teman-teman ya Yang menyarankan mendownload aplikasi yang diklaimnya sebagai antivirus Nah, ini dia salah satu contoh aplikasi yang disarankan dalam tutorial tersesat itu teman-teman ya Mereka menyarankan mendownload aplikasi ini Dengan dalih membersihkan virus, eh malah menambah virus di dalam laptop kita teman-teman ya Agar lebih berhati-hati lagi jika memilih tutorial agar tidak tersesat lagi teman-teman Terus malah menambah jenis virus yang masuk ke dalam laptop kita teman-teman ya Malah menambah ransomware yang lain ke dalam komputer kita teman-teman ya Malah memperparah, malah menambah kerjaan teman-teman Yang mana cara yang saya dapatkan ini merupakan dari artikel terpercaya teman-teman ya Tidak perlu khawatir Ini merupakan aplikasi yang digunakan ke jenis virus yang sama ya Beberapa bulan terakhir Bahkan untuk virus Meka seperti tahun lalu juga menggunakan aplikasi ini Karena jenis RAM softwarenya sama yaitu Deja Vu Jadi Meka sama ORKF ini sama jadi Bisa lah digunakan Tapi bedanya ORKF ini adanya menggunakan enkripsi online teman-teman ya Jadi buatnya kalian yang terkena enkripsi online untuk saat ini belum ada caranya Dan yang ada baiknya lakukan konsultasi ke ahli IT teman-teman Nah bagaimana sih membedakan yang terkena enkripsi online dan offline teman-teman ya Cara yang paling mudah adalah dengan membaca peringatan yang diberikan ya teman-teman ya Di peringatan yang diberikan itu ada diberikan ID ya teman-teman ya Untuk yang terkena enkripsi offline Kita mendapatkan buntut ID-nya itu Atau angka di belakang ID-nya itu adalah T1 teman-teman ya T1 Untuk yang terkena enkripsi online Online Itu yang sulit dibuka Itu adalah mendapatkan nomor buntutnya itu adalah T2, T3, T4 Sampai ke atasnya teman-teman ya Kecuali T1 Oke ini dia contoh file yang terkena virusnya teman-teman ya Tapi saya minta maaf karena saya tidak menggunakan aplikasi perekam layar Dikarenakan laptop saya patah-patah ya teman-teman ya Sejak terkena virus ini Jadi saya merekamnya menggunakan kamera HP teman-teman ya Mohon maaf jika terganggu atau tidak nyaman Tapi inilah yang bisa saya lakukan teman-teman ya Oke Disini saya mengubah formatnya atau namanya dari .octf menjadi .dokumen teman-teman ya Namun hasilnya itu nihil teman-teman ya Hasilnya seperti ini Silahkan download aplikasinya melalui link di deskripsi ya teman-teman Jangan sampai salah aplikasi Nah setelah kita download dan jalankan nanti ada notifikasi seperti ini Kita klik tombol S saja untuk menyetujui persyaratannya Ini dia tampilan deskriptornya Lalu kita pilih drive yang terinfeksi Disini saya pilih drive C Lalu kita tekan tombol deskript di bagian kanan teman-teman ya Di bagian sudut kanan Lalu kita tunggu prosesnya teman-teman Nah jika sudah selesai prosesnya dan mendapatkan pemberitahuan seperti ini Itu artinya file kita berhasil diubah ke bentuk semula teman-teman ya Selamat buat teman-teman yang berhasil Namun buat teman-teman yang mendapatkan tampilan seperti ini Itu artinya teman-teman mendapatkan varian online teman-teman Yang tidak bisa diubah Nah teman-teman juga bisa meminta bantuan tenaga IT yang proportional ya teman-teman Karena saat ini caranya itu masih susah ya teman-teman Belum ada lah kalau saya Pengalaman saya teman-teman Susah kalau sudah kena varian online teman-teman ya Oke teman-teman sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan berhati-hati di internet Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe di channel youtube saya Agar menambah semangat saya mengupload video lainnya Oke see you next time